Assalamualaikum, salam rahayu, jumpa lagi dalam edisi primbon tentang tabiat manusia kali ini kita membahas bagaimana tabiat manusia dibihat dari alis yang pertama adalah alis dengan bulu halus nah, orang ini memiliki tabiat ya ramah, banyak disayang oleh orang lain dan dinaungi keselamatan oke, kemudian yang kedua, alis yang melengkung terbawa nah, orang ini memiliki tabiat yang, maaf, ampuh kemudian, maaf, nafsu makannya besar dan suka bermalas-malasan itu yang kedua kemudian yang ketiga bulu alis itu bertemu nah, orang ini cenderung memiliki tabiat pelit pelit, pikir kemudian suka mengadu domba nah, sering menimbulkan perselisian dan ia tidak sopan atau kurang sopan oke, itu yang ketiga yang keempat bulu alis sedikit melengkung ke atas menjendit nah, orang ini berperilaku baik nah, namun ia suka disanjung dan sedikit kekurangannya itu kadang sok tahu terhadap sesuatu nah, ini tambahan itu yang keempat kemudian yang kelima itu bulu alis sedang orangnya cenderung memiliki tabiat perfeksionis nah, dan sabar dalam benak dan pikirannya itu menuntut segala sesuatu itu harus sempurna harus paripurna dan sebagainya oke nah, inilah orang dengan bulu alis yang sedang yang keenam itu bulu alis tumbuh seperti rumput jadi tebal gitu loh kadang sedikit bergelombang jadi istilahnya ketel nah, bahasa jawabannya ketel nah, orang ini sering berselisih dengan orang lain baik itu perselisian secara rildohir lahir atau perselisian dalam hati demikian sobatku yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum salam rayu untuk sobatku semua lewod lewod